Memasuki Februari, intensitas hujan di sejumlah wilayah, khususnya di ibu kota, masih terbilang tinggi. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika memprediksi hujan ringan hingga sedang masih akan terus terjadi. Tidak hanya waspada akan bencana banjir, kita harus mencermati kemungkinan munculnya penyakit infeksi tropis yang kerap terjadi saat musim hujan datang. Dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Permata Depok, Jawa Barat, Haneng Marisangan menyebut, sejumlah penyakit musim hujan biasanya muncul karena virus dan bakteri yang jumlahnya kian meningkat akibat kondisi lingkungan yang kurang bagus. Mulai dari influenza, diare, demam tipoid, leptospirosis, hingga demam berdarah adalah sejumlah penyakit musim hujan yang seringkali menyerang. Dokter Haneng menekankan pentingnya menjaga daya tahan tubuh atau imunitas agar badan tetap fit dan meminimalisir kemungkinan terpapar virus dan bakteri penyebab penyakit. Menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak juga menjadi hal yang wajib dijalankan untuk menjaga kesehatan, apalagi musim hujan terjadi di tengah pandemi COVID-19. Paling nomor satu adalah lingkungan itu bagaimana kita buat agar menjadi bersih sekitar lingkungan kita. Sebelum lingkungan yang besar-besar adalah lingkungan diri sendiri, lingkungan kita sendiri, di rumah. Kemudian faktor host sendiri, diri kita, ya itu tadi, ditingkatkan daya tahan imunnya, ditingkatkan dengan istirahat yang cukup, makan-makanan yang bergizi, kemudian untuk yang sedang digalakkan sekarang adalah pakai masker, mencuci tangan. Lebih lanjut, dokter Haneng menyebut, saat kita mengalami sejumlah gejala ringan penyerta penyakit musim hujan, seperti demam, batuk, pilak, atau sakit perut, agar jangan buru-buru mengunjungi dokter atau fasilitas kesehatan. Kita bisa mencoba mengatasinya dengan meminum obat ringan dan vitamin serta mengkonsumsi makanan bergizi. Namun jika ternyata setelah tiga hari gejala tersebut tidak hilang atau kian memburuk, segeralah berkonsultasi ke dokter. Tim Liputan, CNN Indonesia